Polisi telah berhasil menangkap satu-satunya DPO yang sekarang sudah menjadi tersangka. Namanya Peggy alias Egy alias Perong. Tapi ada yang aneh sobat, sama mimik mukanya pas dia tampil di depan publik. Apakah ada hubungannya sama Aura? Kita cek di apakata.tb. Halo sobat, selamat datang di Dunia Tapal Batas. Buat kalian yang baru mampil di channel ini, kenalin gue Bintang, host, dan tentu saja gue gak sendiri. Gue ditemenin sama Indigo kesayangan kita, Ariny Mangala. Jadi nih A, ada yang lagi heboh A. Jadi video yang udah kita react nih, ada ini A, sobat nih nge-pin ya. Satu-satu tuh menit berapa, menit berapa, ada suara-suara. Video yang ini sobat ya. Dan tidak masuk nalar ataupun akal sehat, karena balik lagi. Jadi, di dunia ini banyak banget yang kita belum tahu, sobat. Menurut saya sobat, itu bukan bagian dari proses editing yang jelas. Itu murni. Tangkapan-tangkapan suara yang ada di video kemarin. Itu menurut A, itu memang suara dari entitas atau astral, Tangk. Yang mencoba memang, apa namanya, memberikan atensi ya, terkait dengan apa yang lagi kita bahas. Hmm, ya, ya, ya. Nah itu, kenapa gue tanyain itu di awal? Karena ini ada hubungannya. Jadi ada juga nih, sobat yang notice ya, yang di TikTok. Itu kan di video yang kita bahas atau kita react, kan ada suara ini ya. Nah ini nih, pas di video ini nih, yang konferensi pers ini, si tersangga nih tangannya kayak gini, 5. Menurut A, itu cocok logi apa ada hubungannya? Menurut A sih, itu cocok logi aja. Cocok logi ya? Hmm. Berarti antara suara astral yang di video sama ini gak nyambung ya? Enggak. Nah sekarang kita sambungin ke auranya, kita nonton dulu. Kelihatan kan ya, dari gestur lah, dia kayak gak nyaman gitu kan. Tapi kalau dari, itu kan dari gestur, kalau dari aura, A? Iya. Aura dari, emm... Tersangka. Tersangka, ya, sobat ya. Yang A lihat, disitu auranya hijau tang. Hijau tua. Artinya apa tuh hijau tua? Iya. Secara pribadi, secara personal, sobat, warna aura hijau itu menandakan bahwa orang tersebut sebetulnya lebih kalem orangnya. Lebih kalem, dia lebih santai. Biasanya tipikal orang seperti itu lebih memakai, apa namanya, logika dan akal sehat. Nah, ini kan auranya yang A baca hijau tua ya. Itu tuh ada peralihan warna aura, apa emang warna dasar auranya hijau tua? Oke. Jadi, warna inti auranya, sobat, itu hijau, hijau tua. Tapi disitu ada sedikit gradasi warna. Gradasi warnanya yang A lihat disitu, warnanya coklat. Biasanya nih, kalau hijau sama coklat menandakan apa? Atau jangan inilah, kita ngebahas auranya dari video aja ya, dulu. Video dulu. Takut ya? Aduh, ngeri ya, sobat ya. Coba, kenapa, apa, bukan kenapa ya. Apa sih hijau sama coklat tuh kalau dibaca? Secara umum. Secara umum. Secara general ya. Oke, jadi perpaduan warna, sobat, antara hijau dan coklat itu biasanya terjadi ketika orang yang punya warna inti auranya hijau itu sedang ada atau sedang mengalami masa-masa sulit atau sedang ada kecemasan berlebih. Berarti emang si Trasangka ini disini kelihatan lagi tertekan. Tertekan, ya betul. Berarti kalau tertekan gitu, membacanya apa tuh? Kenapa tuh? Dia bisa tertekan. Kenapa terintimidasi nih sama, bukan sama polisi ya, sama media lah dia karena gak biasa tampil di umum. Tiba-tiba merasa tertekan atau kagok lah gitu bahasanya. Yang aliasi karena situasi yang disana, situasi pada saat itu. Jadi kan banyak banget kan awak media gitu kan. Tambah juga dia itu seperti tontonan publik lah. Dilihat banyak orang. Itulah kenapa membuat dia tuh terlihat dari gestur pun gak nyaman. Oke, itu udah auranya tadi berarti aura intinya tuh hijau. Dan pas di video ini ada gradasi warna coklat. Nah, kalau ke orangnya sendiri sekarang. Di misalkan, dia kan kalau gak salah ini ya. Apa? Kuli ya? Kuli bangunan ya, sir ya? Kuli bangunan. Nah, akan sama-sama ke Tras gak sih dia sehari-harinya tuh gimana orangnya? Secara aura, yang tadi kan penyabar atau apalah segala macem. Kalau sehari-harinya gimana? Ya, sebetulnya sehari-harinya gak beda jauh tang sama. Dengan rutinitasnya dia. Ya, sebagai pekerja atau buruk kasar lah ya. Gitu. Yang alias sih orangnya ya, ini yang aliat ya. Sobat yang saya lihat. Kesehariannya itu dia sebetulnya lebih fokus bekerja. Itu coklatnya nih kelihatan banget. Apa cuma samar-samar? Terus lama gak sih aura gradasi itu bertahannya, A? Ya, yang aliat warna coklat ini, Sobat yang saya lihat ya. Itu memang warnanya gak terlalu pekat. Gak terlalu tua juga. Sedikit pudar. Tapi memang biasanya gradasi ini akan hilang dengan sendirinya pada saat memang emosional kitanya udah kembali normal. Ada juga nih, A, satu lagi video, A. Yang mungkin A juga bisa lihat apakah ada perubahan warna auranya juga. Lalu gue pengen lihat juga nih. Soalnya ada gestur-gestur yang menunjukkan sesuatulah yang kita gak bisa jelasin lah. Mungkin dari A bisa dijelasin. Ini videonya sih tersangka juga? Iya, masih sama. Cuma ada, tadi kan lagi diam ya kalau ini sambil jalan dia. Kalau ditanya masalah warna aura itu masih sama, hijau secara inti. Nah, tapi di sini saya lihat memang gradasi warnanya lebih kuat. Yang coklatnya? Betul. Oh, berarti masih hijau coklat masih sama? Sama. Di sini lebih kuat warna coklatnya. Lebih jelas. Kenapa bisa sampai menguat warnanya? Adanya rasa kecemasan yang berlebih. Adanya rasa takut. Dan juga memang yang ahliat di sini. Sampai kan, biar kita semua tahu, ah. Kita udah beberapa kali lah gak bahas soal ngeliat orang tuh bisa dari sorot mata. Kemudian dia bohong atau gak. Menurut ah, ini dia kan ngomong nih. Ngebantah lah intinya, mah. Apa yang bisa ahliat nih dari sorot matanya? Si tersangka ini? Secara metafisik tentu saja. Secara metafisik, sobat yang saya lihat dari sorot mata. Dari tersangka. Di sini terlihat jelas bahwa beliau itu semacam meminta keadilan. Ya. Ini ada satu pertanyaan, ah. Yang mau dibilang bodoh ya bodoh lah. Mau dibilang luar biasa ya silahkan. Ini si tersangka punya hodam gak? Oh, tersangka yang ini. Ini yang ini kan? Ini maksudnya yang ini. Oh, iya, iya, iya. Iya yang ini, ah. Jadi kan sebetulnya gini, sobat. Setiap orang kan memang punya hodam ya. Punya hodam pendamping gitu kan. Dari kalangan atau jenis manapun atau apapun. Yang ahliat sih di sini dia punya hodam tang. Oh, punya? Ada. Kalau sampai ketangkap gini berarti hodamnya gak ngebantuin, ah? Bisa gak sih ah hodam ngebantuin kita lolos dari kejahatan? Dalam artian lolos dari kejahatan kan berarti kan tindaknya udah kejahatan gak bisa, kan. Oh, gak bisa? Gak bisa. Itu balik lagi kan kelakuan kita juga. Kalau hodam sama Aura ada hubungannya gak? Beda-beda, beda jalur. Beda jalur? Waduh, ini kan tersangka yang ini kan punya ya hodam. Kalau tersangka yang lain, ah? Yang mana? Beda-beda, beda-beda, beda-beda.